Intro Kita lanjutkan Bu Yani tadi Mas Ahmad sampaikan memang ada miss ya Seperti yang tadi Bu Yani juga sebelumnya Di segmen sebelumnya juga sudah sempat sampaikan Nah apakah kemudian ke depan ini Dari lebaran kemudian Bisa Daya ungkitnya lumayan dan paling tidak Pengusaha ini ya Semakin panjang Tadi kan Mas Ahmad sudah cerita Kuncinya kan memang di politik Anggaran, kalau anggaran yang Tidak berubah ya we cannot expect anything Ya sudah Jalan apa adanya Nah ini sebenarnya Kesempatan Sambo, kesempatan Alun untuk merubah gitu loh Ini momentum yang baik Untuk berpihak kepada Masyarakat dan kepada penyedia Lapangan kerjaan yang banyak Balik lagi kalau memang kita masih Concern, masih fokus kepingin Apa Artinya bahwa Pemerintahan ini Husnul Hotimah Gitu ya Bahwa dikagumi dan betul mikirin rakyat banyak Ini kesempatan Saya kira Perubahan APBN untuk kebaikan Gak ada salahnya kan Gak haram kan Kalau itu dilakukan kan gitu Perubahan Perubahan Dan biasanya kan dibolehkan juga Yang namanya Anggaran berubah Ada APBNP kan gitu Penyesuaian gitu Nah penyesuaian itu misalnya apa Ya yang namanya Infrastruktur dikurangi Tapi Bantuan sosial Bantalan-bantalan di bawah gitu ya Kegiatan Kemudian Bukan hanya fokus kepada Yang bankable Tapi juga yang tidak gitu Dan juga Kadang-kadang mereka Ngelihatnya nih UKM-UKM yang punya peluang tumbuh Tapi UKM yang bantalan Bantalan Sosial nih Juga perlu dapat perhatian Karena mereka sebenarnya Juga yang mengurangi Pengangguran gitu Karena memang kan Pemerintah gak mampu Dan swasta juga Lagi bermasalah Untuk menyediakan lapangan kerjaan gitu Dan juga subsidi-subsidi Kepada Kepada Kebijakan kepada Dunia usaha Juga perlu Apakah pengurangan pajak Ini yang ada Pajak naik gitu loh Ini pajak kita Bukan yang berkurang Malah naik nih Dan pajak sekarang Tambah galak gitu Bukannya diakumulasi Di akhir tahun Setiap bulan Kalau telat bayar aja Udah bermasalah Udah dikejar-kejar gitu Pajak perorangannya Gitu Nah itu kan juga Kayaknya perlu juga tuh Ada Ada semacam Relaksasi lah Dalam keadaan susah gitu Kan udah tercapai Kumpul pajak Apa Target pajak Sudah tercapai Tapi duitnya juga Banyak dipakai yang salah Relaksasilah sedikit gitu Kedepan saya kira Perlu juga nih Supaya orang Lebih nyaman lagi Yang perlu diperbanyak Adalah jumlah Pembayar pajaknya Jadi jangan berburu Di Tempat yang Kebon binatang Yang itu-itu juga Yang dikejar-kejar gitu Nah bagaimana Cara memperbanyak Pembayar pajak Naikin juga Daya beli masyarakat Naikin juga Pengusahanya Yang dari Mikro Ke small Yang small Menjadi ke medium Gitu Saya kira Jadi gak ada salahnya lah Kalau kita mau Merubah APBN Lihat perbaikan Ini saya dukung Idenya mas Ahmad Jadi ini momen yang baik Begitu mas Ahmad Ini momen yang baik Untuk kita berpikir ulang Dan juga memikirkan Model ekonomi yang lebih tepat Nah model ekonomi kita sekarang kan Keliatannya tidak bisa Mengatasi persoalan Makanya harusnya Model ekonomi ke depan Di era resesi global Dan juga kita rasakan Harusnya kita lebih memperkuat Ketahanan Perekonomian dalam negeri Dan ini bukan Isapan jempol Halusnya Jadi ini harus betul-betul Serius dilakukan Ini bagaimana UMKM UMKM Apalagi kalau tekstilnya Ternyata lokal Ya Ini kan harus digiatkan Bagaimana kita dorong Menteri perdagangan Sudah mengatakan Tidak mau baju bekas Dari luar Oke Ugut Tapi masalahnya adalah Kemandiriannya serius gak Termasuk Masih impor pangan gak Nah ini kira-kira Kita belum punya Model ekonomi baru Saya kira Mas Faisal Ya sepakat Kalau kita lihat Bagaimana dinamika Akhir-akhir ini Di global itu Belum berkurang Kekhawatirannya Apalagi terakhir Ditambah lagi Sektor keuangan Silicon Valley Credit Suisse Di Amerika Sudah makin Makin gelap Kalau kita lihat ini Apa yang terjadi Artinya Hanya Cina Yang kita Yang harapkan Tapi recovery-nya Juga gak cepat Artinya Dalam kondisi Seperti ini Ya berarti Ketahanan dalam negeri Tadi disampaikan oleh Mas Ahmad Yang sebetulnya 60%-nya adalah Dari sisi konsumsi Nah Jadi sekali lagi Intervensi Daripada kebijakan fiskal Walaupun di tahun ini Kan normalisasi fiskal Ya Berarti-berarti 3% Tapi Jangan lupa juga Melihat dinamika terakhir Ya Jadi harus responsif Terhadap itu Gitu Karena kalau kita lihat Dari ruang fiskalnya Dari yang tahun lalu Kan malah Melebihi target Bahkan ada silpa yang besar Windfall yang dipakai Katanya untuk tahun ini Jadi itu yang semestinya Dimanfaatkan dengan smart Dengan smart itu Dan artinya apa Merespon kondisi yang Terjadi sekarang Ya supaya tidak Terjadi perlambatan Yang lebih dalam lagi Di konsumsi Yang nanti Menggerus pertumbuhan ekonomi Gitu Tapi Bu Yani melihat ini cukup Ya balik lagi memang Kita mesti sama-sama Melihat lagi kebijakannya Supaya windfallnya Bisa dinimati Oleh masyarakat banyak Penguatan ekonomi Dalam negeri Gitu Karena memang keluar Semuanya lagi pada Susah sekarang Daya belinya Ya kita bertumpu sekarang Dan semua negara juga Kayaknya Semua baliknya Sekarang ke dalam lagi Jadi sekarang Nasionalisasi akhirnya Yang namanya globalisasi Mungkin eranya Sementara Sudah tidak lagi Gitu loh Ya kan semua Save the country first Gitu kan Akhirnya kan Gitu Nah saya kira itu juga Mesti tercermin Di dalam Politik anggarannya Jadi gak ada salahnya lah Evaluasi balik lagi Gitu Paling dekat yang bisa dilakukan Sebelum saya nanti ke Pujuni Apa harapannya Yang pertama Kita Sebagai bangsa Harus Meng-recognize dulu Masalahnya Masalah kita adalah Daya beli yang turun Living of cost yang naik Nah bagaimana ceritanya Sebetulnya pemerintah Sudah menyiapkan Bansos It's good Tapi kan Saiznya terbatas Yang berikutnya Yang sudah dilakukan Mulai dengan merealokasikan Anggaran-anggaran yang kurang Prioritas ke Menyesaikan masalah Saya kira itu yang bisa Dilakukan Tetapi kita harus ingat bahwa Sekarang ini Memang betul tadi Globalisasi menjadi satu Bukan Mesin pertumbuhan ekonomi Mesin pertumbuhan ekonomi Ini adalah konsumsi Tapi orang sekarang Gak punya uang Nah bagaimana caranya Ya pajak harus direlaksasi Menurut saya Pajak itu benar baik Itu yang sifatnya Untuk pengusaha Badan usaha Ataupun untuk Persorangan PPN Ini kan agak aneh Kita menaikkan pajak Dan kabarnya Bisa ada ruang Sampai 15% Saya kira Udah lah Wacana untuk menaikkan lagi Stop Kita relaksasi Buat publik Supaya publik merasakan Bahwa ada Kelonggaran Untuk spending Sehingga mereka Merasa normal Kalau ini kan merasa Tergerus terus Bu Yuni Silahkan harapannya Bu Yuni kan kesulitan ya Dibandingkan dengan Tahun lalu Ramadhan Gebaran Ini kan agak sulit Di tahun ini Apa kemudian harapan Ibu sebagai pedagang Pengen kita Kayak seperti Semula lagi Biar lancar Usaha yang pedagang Kecil Ataupun yang besar Begitu doang Harapan saya Bisa untuk Anak saya Masa depannya Jangan sampai Kayak saya Begini Dagang Pengen saya Anak saya Dapat kerja Kayak orang-orang Yang bagus Terus ibu Berharap juga Lebih tinggi lagi Bisnisnya Lebih luas lagi Kusuran dana Begitu mbak Tapi gimana Takutnya kita Berhayal terlalu tinggi Gak tercapai Sia-sia jadinya kan Bagusan kita padanya Tapi baju yang ibu jual itu Baju dalam negeri atau Baju biasa mbak Kaos-kaos gitu Selana Tapi sampai sejauh ini Memang Progresnya baik Hanya saja Kemarin ketika Ramadhan dan Lebaran ini Mengalami kesulitan ya bu ya Baik bu Yuni Terima kasih Sudah bergabung bersama kami Sekali lagi Mudah-mudahan Ramadhan ini Menjadian lebaran Menjadi momen Untuk nanti ke depan Penjualannya semakin Baik lagi khususnya Dan tentunya Ibu serta teman-teman Bisa mendapatkan Bantuan tadi yang diharapkan Oleh Bu Yanni Ataupun Mas Faisal Dan juga Mas Ahmad Bantuan-bantuan yang lainnya Untuk bisa membantu Ibu dan teman-teman Yang berjualan Sebagai pedagang mikro Sekali lagi terima kasih Bu Yuni Mas Ahmad Bu Yanni terima kasih Mas Faisal terima kasih Setiap di Gita Manohara Sekali lagi mengucapkan Dengan ladin Mohon maaf lahir dan batin Dan kita jumpa lagi Di episode menantang Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa